Kementerian Keuangan dengan tegas mengumumkan implementasi kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan yang telah lama dinantikan, dan hal ini akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2024. Presiden Jokowi Dodo telah menyampaikan kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% untuk PNS dan 12% untuk pensiunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 pada 16 Agustus lalu. Kementerian Keuangan mempertegas langkah ini dengan menegaskan bahwa perubahan finansial yang positif ini akan diujudkan pada awal tahun baru. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar rekan Bapak dan Ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari. Oke baik. Topik pembahasan pada kesempatan ini tentang Berlaku pertanggal 1 Januari tahun 2024, Kementerian Keuangan dengan tegas mengunungkan implementasi kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang telah lama dinantikan, dan hal ini akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2024. Presiden Jokowi Dudu telah menyampaikan kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% untuk PNS dan 12% untuk pensiunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 pada 16 Agustus lalu. Kementerian Keuangan mempertegas langkah ini dengan menegaskan bahwa perubahan finansial yang positif ini akan diujudkan pada awal tahun baru. Justinus Prastowo, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, menyatakan bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan telah diamanatkan dan diresmikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembayaran atau penyesuaian gaji tokop ASN, TNI, Polri dan pensiunan di tahun 2024 yang akan dimulai per 1 Januari 2024. Ungkap Justinus dalam sebuah wawancara pada 17 Agustus 2023 lalu. Kepastian mengenai tanggal implementasi ini menjadi berita positif bagi PNS dan pensiunan yang telah lama menantikan momen perubahan finansial yang lebih baik. Dengan berlakunya kenaikan gaji per 1 Januari 2024, diharapkan para PNS dan pensiunan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih mantap dan menikmati manfaat positif yang akan dihasilkan dari peningkatan ini. Berikut adalah perkiraan besaran gaji pokok per bulan untuk beberapa golongan. Gaji pokok PNS per bulan Golongan 1 1 A, Rp 1.685.664, Rp 2.522.664 1 B, Rp 1.840.860, Rp 2.670.732 1 C, Rp 1.918.728, Rp 2.780.3.700 1 D, Rp 1.999.944, Rp 2.901.420 Golongan 2 2 A, Rp 2.183.976, Rp 3.642.840 2 B, Rp 2.385.072, Rp 3.797.604 2 C, Rp 2.485.944, Rp 3.958.200 2 D, Rp 2.591.136, Rp 4.125.600 Golongan 3 3 A, Rp 2.785.752, Rp 4.575.312 3 B, Rp 2.903.580, Rp 4.768.848 3 C, Rp 3.026.484, Rp 4.970.592 3 D, Rp 3.154.464, Rp 5.180.760 Golongan 4 4 A, Rp 3.287.844, Rp 5.400.000 4 B, Rp 3.426.948, Rp 5.628.420 4 C, Rp 3.571.884, Rp 5.866.452 4 D, Rp 3.722.976, Rp 6.114.636 4 E, Rp 3.880.548, Rp 6.373.296 Gaji pokok pensinan PNS, per bulan Golongan 1 1 A, Rp 1.748.096, Rp 1.962.128 1 B, Rp 1.748.096, Rp 2.77.264 1 C, Rp 1.748.096, Rp 2.165.184 1 D, Rp 1.748.096, Rp 2.256.688 Golongan 2 2 A, Rp 1.748.096, Rp 2.833.824 2 B, Rp 1.748.096, Rp 2.953.776 2 C, Rp 1.748.096, Rp 3.078.656 2 D, Rp 1.748.096, Rp 3.208.800 Golongan 3 3 A, Rp 1.748.096, Rp 3.558.576 3 B, Rp 1.748.096, Rp 3.709.104 3 C, Rp 1.748.096, Rp 3.866.016 3 D, Rp 1.748.096, Rp 4.029.536 Golongan 4 4 A, Rp 1.748.096, Rp 1.748.096, Rp 4.377.744 4 C, Rp 1.748.096, Rp 4.560.000 4 D, Rp 1.748.096, Rp 4.755.856 4 E, Rp 1.748.096, Rp 4.957.00 Dengan adanya kepastian implementasi ini, diharapkan PNS dan pensiunan dapat menantikan masa depan finansial yang lebih stabil dan menguaskan. Selamat untuk PNS dan pensiunan Indonesia yang akan segera merasakan manfaat dari kenaikan gaji ini. Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat rekan bapak dan ibu sekalian. Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!